Next, sebelas, Andi melakukan percobaan dengan mencampurkan soda api dengan asam cuka di dalam botol, kemudian pada mulut botol dipasang balon. Jenis perubahan zat yang terjadi pada percobaan tersebut adalah, itu adalah perubahan kimia, C ya, karena menghasilkan zat baru yaitu CO2. Jadi kalau digabungkan dia menghasilkan CO2. Dua belas, kulit memiliki sensor yang pekat terhadap suhu sehingga kita dapat merasakan keadaan panas dari sebuah benda, namun penggunaan kulit tidak dapat digunakan dalam pengukuran karena? Ya, jadi jawabannya yang A, kulit tidak memiliki skala yang tetap. Tiga belas, dalam pembuatan termometer, Santi memasukkan termometer tanpa skala ke dalam air yang mendidih. Tinggi kolom raksa terbentuk kemudian diberi tanda apabila, apabila yang akan dibuat adalah termometer Fahrenheit pada titik tersebut diberi angka. Berarti dia dari Fahrenheit ya, dari Fahrenheit berarti mendidih. Kalau di Fahrenheit, dia Santi memasukkan termometer ke skala air yang mendidih. Tinggi kolom raksa terbentuk kemudian diberi tanda apabila yang akan dibuat. Oh, mendidih. Mendidih pada Fahrenheit berarti nilainya adalah 212D. Empat belas, seorang barista memanaskan, diketahui, 200 masa itu ya, masa. M sama dengan 250 gram air yang bersuhu, T1-nya adalah 20 derajat Celcius, T2-nya adalah 100 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah T2 kurang T1. 100 kurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Hingga suhunya menjadi sekian. Besar energi kalor yang digunakan untuk memanaskan air tersebut adalah C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Berarti yang ditanya kalor. Ya, berarti kita langsung masukkan ke rumus kalor. Ki sama dengan M C delta T. M-nya 250 kali 1 kali delta T-nya 80. Berarti 250 berarti itu dapat hasilnya adalah 20 ribu kalori. Jawabannya adalah yang C. 15. Masih semangat ya adik-adik? Nah, ketika kita duduk di sekitar api unggun, badan kita akan terasa hangat. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya perpindahan panas secara... Itu adalah secara apa? Sudah pasti, radiasi. Terima kasih. Terima kasih.